Terus yang sini ya pateng gerandul Mbak Bu Besti dulu untuk jalan pateng gerandul tenang ya Allah rasanya kau cetak kayak ketiak Mbak Bu Besti Alhamdulillah setelah beberapa kali gagal mudik akhirnya bisa mudik juga ya Mbak Bu Besti Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Taiwan ini sekarang jam 12 siang waktu Taiwan ya Mbak Bu Besti saya mau cari buburuan di pasar Kerempiang moga-moga kebahagiaan liburannya sudah bar sekarang balik ke habitat aslinya pakai baju kayak gembel itu Allah kita libur juga pakai baju kayak gembel Mbak Bu Besti saya mau mendelok ini apa ini namanya murbe eh iya ya Yes pokoknya kuil Mbak Bu Besti sudah banyak yang hitam-hitam ya di dalam tapi ini saya tidak mau mau memetik karena beya Allah rasanya kau cetak kayak ketiak Mbak Bu Besti tapi ini gede-gede asli no terus yang merah-merah juga banyak banget gitu terus yang sini ya pateng grandul Mbak Bu Besti dulu untuk jen pateng grandul tern ya Allah ini kalau di rumah saya wes Allah wes bocil-bocil wes sagodong-godongnya kobra ya di rampas uh sampai ke dalam-dalam sana weh jen jen le nenggong ku tidak kobra ireng ini udah di sana mau ngisi di bawah besi ya hai 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 sepertinya pasarnya sudah mulai kukut sepertinya tidak bagian ini satu dua tiga empat lima 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 mangga kecil imut-imut 65 ng ini atas bawah sama ya ngeri yang seger-seger Mbak Besti soalnya yang alum-alum dioncai susah oh how uh imut-imut ini kalau di tempat saya namanya Manggalanang Mbak Besti kalau pelem golek itu kan ada yang Manggalanang ada yang Mangga Wedok Manggalanangnya kecil-kecil Lanang itu artinya jantan ya ini setengah T1 C65 enti 65 enti itu 32.500 enam on ya ada satu cinc belum ini wei wei ini muanis banget Mbak Besti dikrokoti gitu enak pol padat lutuhnya ini weh udah kesikian Mbak Besti eh merutuk cekak jangtau cememai cekak 150 10 los 90 cari cek combien di 200 9 0 Cekak jangtau cekage Ngau cekage Ngau nak crew namun teman 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 temanyain yung nama sudah mbak bupesti sekarang mau ambil paketan dulu di Oke Mart ya karena tadi itu izinnya mau ngambil paketan ke Oke Mart sama ke Family Mart saya mau ngecek dulu hatisnya berapa ya 165 165 165 NT itu berarti Rp82.500 uang receh saya habis jadi ngambil uang gede punya yang nganyari nih yang juga Terima kasih telah menonton! 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 sore Mbak Bu Besti, jadi ini hari terakhir makanya saya rada santai karena kemarin-kemarin itu saya cuma berdua gak ada yang gantiin buat jakein simbah makanya gak ada video, gak bisa bikin video sama sekali bias gak apa-apa ya, oke Mbak Bu Besti sekarang saya mau mereview belanjaan saya di toko Indonesia, bukan toko Filipina deng, terus saya juga ngambil paketan di Oke Mart sama di Family Mart, yang satu paketan di Oke Mart itu sudah saya bongkar, isinya adalah isinya adalah ini, permentara ini isinya itu satu bungkus harganya 150 ente, isinya ya Allah telung deal Mbak Bu Besti gak, gak, bukan serius telung deal tapi isinya ya sedikit sekali Mbak Bu Besti permentape harganya 150 ente itu kurang lebih sekitar isi 12 atau 15 gitu loh 150 ente itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 73 ribu rupiah ya toh, terus ini ini belum tak unboxing saya mau mereview belanjaan dulu ya toh jadi saya di toko Indonesia seperti biasa beli kopi Mbak Bu Besti kopi sasetan ini harganya 65 untuk mahal Mbak Bu Besti karena ada bungkusnya seperti ini biasanya kan bungkusnya plastik bening putih itu kalau plastik bening putih itu harganya 55 ente atau kurang lebih sekitar 27.500 kalau ini, ini 65 ente atau kurang lebih sekitar 32.500 lebih mahal 5 ribu ya Mbak Bu Besti tapi yowes benih ini isinya 10 renceng terus kemudian saya juga beli santan kara ini santan yang besar untuk harganya berapa tidak ada tulisannya saya tidak bisa mereview Mbak Bu Besti tapi ini di supermarket itu harganya 32 ente 32 ente kalau tidak salah atau kurang lebih sekitar 31.000 itu kalaupun tidak mundak ya karena kan barang-barang di Taiwan itu semuanya mundak Mbak Bu Besti mundak luarang kayak gitu loh jadi jangan tidak mengkakat sekali sepertinya bayarannya kalau ditukuk-tukuk kan dulu itu 1000 ente itu sudah dapat sembarang dengah kalau sekarang itu 1000 ente itu tidak dapat apa-apa Mbak Bu Besti terus saya juga beli santan yang kecil-kecil kenapa saya beli santan yang besar dan santan yang kecil-kecil karena kalau saya masak banyak itu kan yang kecil gini kurang masih kurang gitu loh tidak cukup terus kalau dua itu kadangki ya tidak entek gitu loh jadi saya beli yang ini kalau sempamanya masak buahnya gitu kan tinggal maksok gitu loh Mbak Bu Besti terus yang kecil ini ini harganya 10 ente ya Allah kok ceblok-ceblok saja jadi gelap jadi yang kecil-kecil ini harganya satu bungkus gini itu 10 ente atau 5 ribu rupiah saya beli 5 jadi 50 ente atau kurang lebih sekitar 25 ribu rupiah sama yang gede ini kalau sempamanya ini 30 ente ya ini 15 ribu biasanya toko Indonesia atau toko Filipina itu harganya lebih murah daripada di supermarket kayak gitu karena supermarket kan pajaknya gedi jadi lebih mahal terus kemudian saya juga beli ini Mbak Bu Besti kalian tahu ini ini buat membersihkan ya bolot-bolot yang ada di muka gitu kan saya suka sepedaan kemana-mana kadang suka ngeledek simbah gitu terus kemudian kalau musim panas itu biasanya itu anginnya itu campur bedok-bedok gitu loh Mbak Bu Besti ke muka semua jadi kalau tidak dibersihkan dengan benar akan jadi jerawat melanos-melanos kayak gitu makanya harus double cleansing double cleansing itu apa jadi ya pakai cleanser kayak gini terus kemudian setelah selesai langsung dicuci muka pakai facial wash kayak gitu Mbak Bu Besti biar bersihnya itu maksimal duh aku malih kaya SPG wedak ini malian pokoknya gitulah Mbak Bu Besti ini harganya 25 ente atau 12.500 Viva Mbak Bu Besti karena ya saya cocok pakai Viva dulu waktu sekolah saya itu bedaknya juga pakai Viva kebonan itu loh Mbak Bu Besti tau kan yang bedak yang dijual harganya 2.500 yang sah setan seperti ini pokoknya di tempat saya ngaraninya bedak kebonan terus kemudian saya juga beli gula merah ini kalau seumpamanya mau bikin juruh mau bikin cola atau mau bikin jenang kayak gitu ya Mbak Bu Besti pokoknya siap sedia tapi untuk nyambel atau masak tidak karena saya tidak suka masakan yang manis tidak suka Mbak Bu Besti walaupun dicolok sakrit sekalipun saya tidak suka Mbak Bu Besti wah kenapa saya tuh anti sekali masakan yang manis-manis ini harganya 45 NT atau 22.500 isinya jirolu isinya 6 setengah lusin setengah lusin isinya 6 tapi ini bukan gula merah beneran Mbak Bu Besti buh gula putih rasanya kayak gula putih yang dijendelkan gitu loh terus kemudian saya juga beli susu saya susu bendera ya freezer flag full cream ini sebenarnya bukan susu tapi gula susunya cuman sakrit gitu saja tapi kenapa orang Indonesia mengarani ini susu padahal ini bukan susu ini harganya 1 renceng gini isi 6 setengah lusin harganya 45 NT atau 22.500 Mbak Bu Tangi terus kemudian ini kemiri ini kemiri harganya 40 NT 20.000 rupiah dapatnya segini Mbak Bu Besti ini beratnya berapa ya 100 gram saon Mbak Bu Besti saon harganya 40 NT atau 20.000 rupiah mahal ya mahal saya sudah leles luruh leles luruh saya sudah leles kemiri kenapa harus beli kemiri lagi karena kalau saya masak tengah malam kan saya tidak mungkin tutup-tutup kemiri ya Mbak Bu Besti jadi saya tetap sedia kemiri yang utuh kayak gini mbak aku kayak nyapo mbak nyapo datak tangi benar-benar turun nyapo tangi aku ngajak semak mau menabung ternyata Mbak Bu Besti mau menabung halah-halah karena kamu mbak menabung terus kemudian sekarang saya mau unboxing ini ini apa ini saya cari di toko offline tidak ada toko offline ini ya toko umumnya toko kayak gitu loh mbak Bu Besti jadi saya belinya di toko online ini toko Asia ya mbak Bu Besti tempat saya beli ini toko Asia yaitu toko toko Filipina toko Thailand toko Vietnam toko Indonesia toko Asia karena 4 negara ini yang banyak TKA nya disini jadi ya itu tokonya ada gitu ini tagihannya harganya gak ada tulisannya mbak Bu Besti 210 kayaknya kalau tidak salah ingat 210 itu 105.000 rupiah jadi barangnya harganya 150 150 atau 75.000 rupiah ongkirnya 60 atau 30.000 rupiah oke sekarang mari kita unboxing tapi saya tidak punya gunting guntingku tak boleh tidak temu saya lupa nguaknya dimana oke pakai gunting ini saja bismillahirrohmanirrohim di blerek sebelah sini kemudian di blerek sebelah sini ini ya mana pisar yang disolasi doh solasinya banyak sekali ya Allah ya Allah oh terus yang bagian tengah bismillah oh saya tak dilepkan dulu guntingnya biar tidak nyoblo silet hei ini dapat apa ini oh ini nota pembelian Mbak Bu Besti nota pembelian no dikai nota tuh kayak kandang tawan ya Allah dikasih kandang tawan gitu Mbak Bu Besti kayak ada gelas kotaan 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 ini saya beli apa ini saya beli bon cabai Mbak Bu Besti tapi yang level paling pedas level maksimal level 50 kenapa saya tidak cari di toko Indonesia saja atau di toko yang lainnya karena tidak ada yang level maksimal itu tidak ada adanya itu level 10 level bawah-bawah gitu loh dan menurut saya itu tidak pedas sama sekali gitu dan tidak kerasa apa-apanya kalau ini ya lumayan berasa jadi ini kalau seumpamanya bikin mie atau makan bakso terus kurang pedas bisa disak sak 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 kayak gitu kerosong Mbak Bu Besti enak jadi ini untuk pecinta pedas kayak saya itu tertolong sekali pakai capi yang ini saya beli dua sekalian karena susah nyarinya jadi mesisan kayak gitu mau beli 3-4-5 tapi stoknya tidak ada jadi ini stok terakhir ini stok terakhir sudah tidak ada lagi bakunya sudah tidak kulaan karena sudah tidak boleh kayak gitu loh jarinya seperti itu saya kurang paham sih ya Allah Alkhamdulillah akhirnya bisa punya bohon cabai juga ya Mbak saya sudah selesai Mbak Bu Besti menabungnya oke Mbak Bu Besti sekarang saya mau mengurus si Mbak dulu tak Nina Bobo kan Benturu kemudian saya juga ikut tidur terima kasih sudah menemani saya hari ini belanja dan kemana-mana online sampai ketemu di video selanjutnya semoga dimanapun berada kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberikan keberkahan umur yang panjang semoga diberikan rejeki yang berkah melimpah serta barokah amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ya Allah beksone Mbak Kunggrucuk Meseh Iوقi Mbak Kunggru dia bye 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 bye